Bagaimana orang sholat, tapi bacaan Qur'annya tidak betul. La sholata tidak sah sholat, liman lam yakra' bi-fatihah til kitab. Kalau tidak, betul bacaan fatihah. Bacaan fatihahnya mesti betul. Dengarkan ke guru mengaji. Saya mendengarkan bacaan al-fatihah saya, fatihah saja, tidak pindah-pindah, tiga bulan. Habis itu baru pindah ke yang lain. Untuk membetulkan bacaan. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinaf suratal mustaqib Suratal-lazina an'amta alayhim Gha'iril ma'budu bi'alayhim Wa Rabbil Amin Siapa yang fatihahnya tak betul, maka tidak sah sholatnya. Karena rukun sholat, ada rukun qawli, rukun bacaan Yaitu Al-Fatihah. Belajar mengaji, jangan malu. Ikut pengajian. Undang Ustadz ke rumah, dari Maghrib ke Isya. Belajar lagi dari awal. Tidak ada batasan waktu untuk belajar. Untuk ilmu dari buayaan hingga keliang lahat. Jangan takut, jangan cemas. Guru saya mengaji pertama, Ustadz Abdul Rahim. Habis itu belajar mengaji kepada almarhumah mak saya sendiri. Sampai khatam. Habis itu belajar mengaji kepada Ustadz Tamrid. Habis itu belajar mengaji kepada Ustadz Armawi Abdul Rahman. Habis itu belajar mengaji kepada Datuk Syekh Muhammad Ali. Habis itu belajar mengaji kepada Syekh Azra'i Abdul Rahman. Sampai enam orang guru saya mengaji. Khusus Quran saja. Habis itu baru belajar bahasa Arab. Belajar tafsir. Belajar adis. Belajar fikir. Khusul fikir. Dan lain sebagainya. Nah jadi jangan pernah berhenti belajar. Sampai hari ini saya pun belajar. Kalau ceramah, tetap selaturahim ke kiai-kiai. Minta ijazah, milhon doa, minta zikir, baca kitab, ngambil barokah. Sampai mati insya Allah tetap belajar. Ada demikian tentang masalah sholat. Mestilah kita betulkan bacaan Quran. Bagaimana hukumnya asuransi jiwa di bank syariah? Boleh atau tidak? Asuransi hukumnya ada dua. Yang pertama mengatakan asuransi hukumnya haram. Karena ada unsur horor gambling judi. Satu tahun bayar 10 juta, 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 10 juta. Semuanya ada 10 orang. 10 kali 10 berarti terkumpul uang 100 juta. Tiba-tiba meninggal saya. Mati. Saya yang dapat. Sudah bayar 10 tahun. Tidak mati-mati. Judi. Maka kata kelompok yang pertama asuransi itu ada judinya. Maka dia haram. Kelompok yang pertama mengatakan haram. Kelompok yang kedua mengatakan asuransi itu halal. Boleh. Kenapa? Karena di dalamnya ada unsur ta'awun. Tolong menolong. Saya susah. Tidak ada uang. Maka dengan adanya uang iuran 10 juta, 10 juta, saya menjadi tertolong. Baik asuransi jiwa, asuransi kesehatan, maupun asuransi kendaraan. Keselamatan di jalan raya. Bagaimana cara agar usaha kita diberi kelancaran tanpa kita harus cari? Oh, tidak bisa. Oh, masih ada sambungannya. Tanpa harus kita cari pelaris. Dan selalu diridui Allah. Pertama kali masuk warung ketika pagi. Yang punya warung jualan, toko, ruko, dagangan di pasar. Pertama kali masuk pagi, baca fatihah satu kali. Kul huwallah tiga kali. Kul anvil falak sekali. Kul anvinas sekali. Ayat kursi sekali. Saya ulang lagi. Fatihah satu kali. Kul huwallah tiga kali. Kul anvil falak sekali. Kul anvinas sekali. Ayat kursi satu kali. Waktu masuk pertama kali barang dagangan. Masuk bismillahirrahmanirrahim. Fatihah empat. Sampai habis. Bukan masuk fatihah sekali. Kul anvinas sekali. Bukan itu masuk. Karena ada orang ketika mabuk. Ini mabuk, ini dia pakai narkoba. Mabuk. Datang temannya. Eh, istighfar, istighfar. 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 Bukan itu. Kalau disuruh istighfar berarti? Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Min al-khataia. Al-Fatihah. 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 Sudighfar. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah 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 Maka tidak semua yang diberikan Allah hidup ini bersyukur Buktinya sampai jam pukul 5 lewat 15 ini Masih banyak yang belum mensyukuri ni'mat Allah Bahkan mungkin sampai terbit matahari Dia akan terus tidur Maka kencing dah setan di telinganya Kata-kata ini kasar Buang air kecil kata orang Tak sanggup orang mengucap kencing Karena tak sopan Tapi Nabi mengucapkan itu Bala Bala ya bulu kencing Syaitan Setan kencing Fi uzunaih Di telinganya Maka kalau sudah setan kencing di telinga Tak lagi dapat telinga itu dipakai mendengar yang baik-baik Tidak lagi dapat dipakai untuk penyebab asbab hidayah Kenapa? Karena dia sudah menjadi tempat najis Tempat kotor Andai tempat najis manusia saja Kotor bau Najis Dekil Tidak dapat disebut baik Konon lagilah tempat kotor najisnya syaitan Sedangkan kita mau ke tempat najis saja Kita baca doa Allahumma idni a'udzubika Minal khubusi wal khaba'is Aku berlindung kepada engkau ya Allah Dijauhkan dari khubusi wal khaba'is Syaitan jantan Syaitan mitra Saya punya penyakit was-was Datang musibah Penyakit dan lain-lain Apa amalan? Bacakan ke air Diminum Tujuh Al-Fatiha sekali Pangkal Al-Baqarah Lima ayat Ayat kursi sekali Ujung Al-Baqarah Tiga ayat Kulhullah Tiga kali Kulhubil Falak sekali Kulhubil Nas sekali Sitiupkan ke air Airnya diminum Airnya dimandikan Ember besar Bacakan Bacakan Allah Dimandikan Air yang sudah dibacakan doa Tidak boleh dipakai cebok Harus dihabiskan Jangan bacakan air ke sumur Ember kecil saja Untuk mengusir hantu setan Jembalang tanah Ustaz Kalau hukum bayi perempuan Baru lahir Wajib Tidak disunat Anak perempuan Menghitannya Hukumnya Menurut Mazhab Syafi'i Wajib Tapi Kesepakatan PBB United Nation Persatuan bangsa-bangsa Bukan pajak bumi dan bangunan Bahwa Kata dia Tak perlu sunat Tak perlu hitan Makanya Dokter bidan sekarang Tidak mau hunat Tidak mau hitan Maka saya berpegang pada Mazhab Syafi'i Cari dukun kampung Bidan kampung Dukun yang gak pake jin Dukun sunat Yang gak pake hantu setan Maka Panggil dukun sunat Potong dia Kalau dia sudah lewat Sekian bulan Sekian tahun Tanya dulu Bu dukun sunat Ya Ini anak saya sudah SMP Bisa gak disunat Oh jangan Maci dia nanti Maka tak usah lagi Tak usah disunat Tapi untuk apa gunanya Kata Nabi Ya khatana Hai tukang sunat Potong Tapi jangan terlalu banyak Karena kalau terlalu banyak Nanti perempuan jadi frigit Dingin Tak ada hawa nafsunya Tapi kalau tidak dipotong Maka memicu Hwa nafsu seksual Pakaiannya SMPIT Alat genetikalnya Memicu seksual Tontonannya Seks Porno Makanannya Memicu hawa nafsu Kalau tak disunat Maka terjadi Zina 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 Itulah terjadi Dia menarik laki orang Menarik anak gadis Gatal dia nanti Oleh sebab itu Maka kita sunat Anak ustaz Anak saya Belum bersunat Karena laki-laki Nasih kecil Saya sudah cukup Untuk menikah Akan tetapi Saya memilih tanggung jawab Menafkahi ibu Adik Kakak Kakek Nenek Karena saya tulang punggung Apa yang harus saya lakukan Datang seorang laki-laki Menikah dengan janda Lalu Nabi bertanya Kau nikah janda Sama apa gadis Janda Halabikran Kenapa tak kau cari Yang gadis Tulang ibu Kau bisa bercanda Dengan dia Ya Rasulullah Adikku banyak Kalau ku cari Anak gadis Berkelahi dia Nanti sama adikku Tapi kalau ku cari Janda Dia bisa jadi ibu Dia juga bisa jadi kakak Tengok Bijaksananya dia Kalau kau cari Gadis Tentu Kau gini Ini kan ada tanggungan Kau jadi tulang Punggul Kau carilah perempuan Yang siap menerima engkau Adinda Mau tak kau nikah Dengan abang Tapi abang sepaket Paketnya agak besar Ini 4GB Abang 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 Adik abang Kakek abang Ah rame kali pun bang Kau carilah yang lain Kau carilah yang sesuai Sebaliknya Engkau yang sakit Engkau yang terduduk Engkau yang terpuruk Karena meninggalkan riba Karena meninggalkan narkoba Ustadz Dulu waktu saya Masih buat dosa Hidup saya lancar-lancar aja Sekarang sejak ikut pengajian Begitu pulang Helem hilang Allah Bukan membuat engkau gagal Allah Ingin menghapuskan dosa-dosa Hai saudaraku Yang menjadi korban tsunami Yang menjadi korban gempa bumi Kau tidak gagal Kau bersama Allah Justru di saat munajatmu Di tengah malam Kau berkata Ya Menetes air mata Ya Allah Aku sudah berkeluk Kesah Kepada makhluk Tak satu pun dapat menolong Kepada engkau Aku mengadukan kelemahanku Wa kilatahilati Ketidakberdayaanku Wa awani bainan nas Aku disebelikan orang Aku dianggap hanya lalat-lalat saja yang tak bermakna Anta Rabbul Mustad Afin Engkau lah Rabb Allah Tempat mengadunya orang-orang yang lemah Saat itu kau bukan gagal Dia tidak gagal Terikat dalam api Tidak gagal Selama bersama dengan Allah Tertelan ikan Dalam perut Dalam ikan yang besar Di dalam lautan Yang malam Kelam Gelap Di tengah laut Kaki tidak menginjak tanah Tepian tidak tampak Itu bukan kegagalan Selama engkau bersama dengan Allah Meninggal anakmu Kau tidak gagal Hancur bisnismu Kau tidak gagal Bersama dengan Allah Justru kau gagal Ketika ada kekuasaan di tanganmu Tapi tidak kau pakai menolong agama Allah Hartamu banyak Tapi tak kau pakai untuk menyekolahkan anak yatim Membuka daya Pondok pesantren Mewakapkan tanah Saat itu kau di mata orang berhasil Tapi sebenarnya kau gagal Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala Jangan ikut cakap orang Wa intuti aksara manfil ar Kalau kau ikut penilaian Allah Kalau kau ikut lembaga survei Kalau kau ikut pencitraan Allah Yudillu ka'ansabilillah Mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Bapak berhasil Bapak hebat Bapak tinggi Bapak berkuasa Tapi sebenarnya kau gagal Dalam pandangan Allah Karena tak kau pakai untuk menolong agama Allah Kepada Allah Tidak ada kegagalan dalam hidup Nabi Ibrahim Marah Raja Namrus Apa kata Namrus Kumpulkan kayu-kayu bakar Bakar Hari kuhu bakar dia Gagalkah Nabi Ibrahim Tidak Ibrahim tidak pernah gagal dalam hidup Sebenarnya Allah ingin mengajarkannya Supaya berpegang kepada tali Allah Disanalah tawakalnya putus Tak ada satupun tempat bergantung Api menyala Tabian api panas Akan membakar Gosong Melepuh Hancur Menjadi abu Dihembus angin Hilang Tapi Allah tidak ingin membuat Ibrahim hilang Justru tabian api berubah menjadi dingin Ya nar Hai api Kuni bardan Jadilah engkau sejuk Dingin Andai Allah hanya berkata sejuk Mungkin Nabi Ibrahim akan mati Kedinginan membeku Tapi Allah tutup ayat itu Ya nar kuni bardan Wasalam Sejuk Tapi engkau selamat bagi Ibrahim Ibrahim keluar dari api Dalam keadaan kedinginan Tidak pernah terjadi pada Nabi-Nabi Allah Maka jangan pernah merasa gagal dalam hidup Apa yang terjadi pada Musa alaihi salam Allah ingin menjadikan Nabi Musa lebih tinggi derajatnya Mundur sejenak Mundur selangkah Hakikatnya Allah ingin mengangkat Maju tiga, lima, tujuh langkah Begitulah Allah mengangkat derajat orang beriman Apa sebenarnya yang ingin diajarkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam Bukan kalah Bukan gagal Nabi Musa dididik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lalu dia pergi berpetualang Berkenalan dengan Suaib Menjadi pengembala kambing Lapan musim lapan tahun lamanya Berlatih kesabaran Sampai akhirnya dia sudah layak Menjadi pemimpin Pergi engkau kepada Fir'aun Fir'aun sudah melampau batas Katakan kata-kata yang lembut kepada Fir'aun Mudah-mudahan dia ingat Dan dia takut kepada Allah Nabi Musa alaihi salam Sudah hidup nyaman Tempat tinggalnya di mana Istana Fir'aun Yang megah Sampai hari ini menjadi salah satu Dari tujuh keajaiban dunia Makam-makamnya piramid kuno Tegak Gagah Berdiri Sebagai saksi bisu kehebatan Fir'aun Disana Musa berada Tapi ternyata batin Musa alaihi salam Berontak Melihat kezoliman Akhirnya Dia lihat dua orang Antara rakyat Fir'aun Dengan seorang bani Israel berkelahi Lalu Nabi Musa melerai Tapi kenapa orang ini tidak mau dilerai Musa meninju Dan takdir berkata lain Niat untuk meninju Mati Ini hebatnya Musa Niatnya tidak membunuh Mati Sebaliknya orang kita bolak-balik Mau niat mati Eh malah pingsan pun tidak Musa Marah Fir'aun Akhirnya Musa terusir dari Istana Fir'aun Gagalkah Musa? Tidak Kegagalan Puas tolong beri contoh Perbuatan ikhlas Antum pergi ke kampung Terserah lah Tidak kampung siapa Antum cari di kampung Itu warung Sampai di warung itu Antum jumpai yang punya warung Assalamualaikum Pak Warung Kalau punya kucing Abu Hurairah Kalau punya warung Abu Warung Assalamualaikum Pak Abu Warung Siapa orang di kampung ini Yang paling banyak utangnya Sampai malu keluar Rumah Di bukanya lah Ini Pak Ada yang lebih panjang dari ini lagi? Inilah orang Sampai malu keluar rumah Kubayarkan hutang dia Cash ini Sampaikan ke rumah dia Bahwa hutang dia sudah habis bayar Jangan kasih tahu Aku yang membayarkan Ini Yang Nanya ini Musti kau amalkan Jadi kampung LDII itu seperti apa? Dulu namanya Darul Islam Lalu berubah menjadi Islam sejati Lalu berubah menjadi Lemkari Lalu berubah menjadi LDII Isinya itu-itu saja Di antara yang dituduhkan kepada mereka adalah Bahwa mereka Menyakini di luar mereka itu Berarti Kapir Najis Berdasarkan ayat Quran Orang musrik itu Najis Makanya muncul isu di tengah masyarakat Kalau kita bertamu ke rumah mereka Nanti bekas tempat duduk kita Akan dipelnya Karena kita dianggapnya seperti Najis Seperti anjing babi Seperti kotoran Nah sekarang Mereka sudah mengaku Kemajelis Ulama Indonesia Bahwa kami ini sudah tobat LDII Di bawah Pengawasan Pembinaan MUI Itu tertulis Lembaga Da'wah Islam Indonesia Di bawah Pengawasan MUI Betul apa tidak Wallahumma'alam Bishawab Yang penting Kalau bapak ibu ketemu Apapun nama jamaahnya Kalau bapak ibu ketemu Bertamu ke rumah dia Tiba-tiba tempat duduk ibu Di pelnya Tiba-tiba tempat kaki Bapak ibu Di pelnya Karena dianggapnya seperti Anjing babi Besok datang lagi Pergi ke dapurnya Ke kamarnya Biar makin banyak Dia ngapel-ngapel Kalau sesudah berwuduk Kalau sudah berwuduk Boleh tak dilap Boleh tak dilap air wuduk Melap air wuduk Hukumnya makruh Kata Imam Nawawi Meninggal tahun 676 Dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhazzab Melap Mengusap air wuduk Pakai anduk Hukumnya makruh Tapi kalau kedinginan Boleh Di Maroko Kalau bulan Januari Nol derajat Kedinginan Di Asrama Tak ada pemanas air Mau dimasak Pakai gas Gas mahal Berwuduk lah Pakai air dingin Macam kulkas Habis berwuduk Langsung dilap Tapi di tempat kita Tropis 30 35 32 33 derajat Kenapa dilap Biarkan sampai kering Mau dilapnya juga Tidak sampai batal Hanya sekedar makruh Jangan sangka Anak pesantren itu Anak yang paling bodoh Ini kadang orang tua Kalau anaknya cerdas Masuk SMP Plus Anaknya cerdas Masuk SMP Negeri Anaknya cerdas Masuk SMP Tidak SMP apa lagi Tapi begitu ada anak yang kurang Nah yang ini masuk pesantren aja Disangkanya pesantren itu Mata pelajarannya sedikit Anak pesantren adalah Anak-anak yang cerdas Karena mata pelajaran mereka Belum lagi mata pelajaran umum Fisika Kimia Biologi Matematika Bahasa Inggris Wah anak saya bahasa Inggrisnya Hebat Sehebat-hebatnya bahasa Inggris Perubahan katanya Bisa dihitung satu tangan Go Goes Gone Going Tapi bahasa Arab Itu baru fiil mati Belum fiil mudorinya lagi Belum lagi perubahan Tasribnya Motor kredit Kemudian Dijadikan usaha Seperti Gojek Apakah hasil dari usaha tersebut Termasuk riba Keluarkan HP semua Saya Saya mengajak Keluarkan HP Udah Buka Kenapa pesawat ini lewat terus Buka HP Tulis di Google itu Somat Morokko Sambung M-O-R-O-C-C-U S-O-M-A-D M-O-R-O-C-C-O Udah Spasi Kredit Udah Klik Yang paling atas Somat Morokko Blokspot Kredit Ustadz Kan zaman sekarang Banyak wanita Yang menggunakan Bulu mata tempel Yang bulu mata Ini Yang mana Ini 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 La'anallahu'l washimat Allah melaknat Tukang buat tattoo Wal mutashimat Minta buatkan tattoo Wal mutanammisat Mencabut Mencukur Merobak Wal mutafallijat Mengotak ati gigi Kalau giginya memang tak layak Boleh Ada Kalau senyum dia Tiga hari kita tak bisa tidur Itu boleh Dia bawa ke dentis Boleh Tapi yang sudah layak Banyak sekarang orang sudah layak Bagus Di otak ati Dipakai Dulu kawat jemuran Sekarang tuh gigi Pakai warna-warni lagi Senin hijau Rabu ungu Kamis pink Kalau jumpa Hmm Yang otak ati tak boleh Plastik semua Sampai Ini pun plastik Tentik plastik Ada orang bakar sampah Layu Pak Ustaz Kau cantik Bukan kena plastik itu Tapi kau cantik Kena kecantikan dari dalam Baswawaknya Inner beauty Kena cahaya tahajudmu Kena munajatmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Menyambung rambut Pak Ustaz Allah melaknat Yang menyambung rambut Tapi saya kena penyakit Pak Ustaz Gugur semua Gundul Kan saya tak nampak Suami saya melihat Pak Ustaz Kasih tahu dia Bang Ini takdir dari Allah Walaupun aku gundul Kau terimalah apa adanya Aku tak pernah request Kata suami Apapun adanya dirimu Kau terima engkau adinda Karena yang berambut Sudah ada satu lagi Dah bergurau Jangan berang InsyaAllah Bapak itu bisa menerima Ibu apa adanya Kita doakan supaya hati Bapak tak berpindah Ke lain hati InsyaAllah Taklah banyak yang mengandungkan Ustaz Abdul Sohman Dulu saya ahli maksiat Alhamdulillah sekarang Sudah taubat Alhamdulillah Pertanyaannya Bolehkah saya menjadi Imam sholat di masjid Permisi Lu selalu mengurus Urutan Saya sebutkan dulu Urutan Imam Urutan Imam Yang pertama Ulil Amri Urutan Imam itu Ulil Amri Makanya waktu di Madinah itu Imam Nabi Muhammad Sohzalat Sakit Nabi Muhammad Baru disuruh Disuruh Nabi Abu Bakar Jadi Imam Abu Bakar Jadi Imam Sampai meninggal Baru digantikan Sedina Umar Umar meninggal Digantikan Sedina Usman Usman meninggal Digantikan Sedina Ali Pemimpin negeri Sekaligus Pemimpin sholat Lalu kemudian Imam yang kedua Imam Ratib Imam Ratib Imam yang ditunjuk Oleh negara Kalau di Maroko Imam itu PNS Ditulis pengumuman Pengumuman Penerimaan Imam Kenapa begitu? Maka dia ada Fit and Proper Test Dilatih Ditanya Dites Hapalan Qurannya berapa Suaranya macam mana Kadang kita kalau sholat Di pinggir jalan Mau pergi jauh Mampir kita di masjid Macam-macam bunyi Imam Bismillahirrahmanirrahim Ijajah Tak ada huruf Zan Pak-pak-pak-pak-pak Iya Kenapa dia maju Jadi Imam? Syukur dia maju Kalau tak ada dia Tak ada sholat disini Tak ada fit and Proper Test Imam Oleh sebab itu Imam yang pertama Ula Amri Yang kedua Imam Ratib Imam yang ditunjuk Tidak boleh Orang maju Kedepan Siapapun yang datang Ke masjid Jamiat Datang Ustaz dari Jakarta Sorbannya Empat lapis Mencampan Vespa Tak boleh dia maju Kedepan Kalau tidak diizinkan Oleh Imam Ratib Makanya tadi Sebelum sampai kemari Saya pesankan Ustaz Iqbal Nanti yang maju Kedepan Imam Ratib aja Imam tetap Baik Oleh sebab itu Imam Ratib tidak